Halo Sobat Omania, dimanapun berada, kali ini saya akan membandingkan mungkin ada kemiripan ya antara WR250 dengan WR155, ini adalah Yamaha WR250 yang menggunakan mesin DOHC 4 clap 240cc, dengan daya maksimum 22,6 kW serta torsi 23,7 Nm, dan motor ini dijual mulai 93 jutaan sampai 100 jutaan ya motor ini menggunakan untuk suspensi depan, upside down, dengan rem jingledisk 250mm dan bannya 80-100 ring 21 sedangkan suspensi belakang swim arm, ini link monoshock, dengan rem 250mm juga, dengan ban 120-80 ring 18 ini kenal pokoknya di bagian kanan ya, namun WR155, mungkin ada kemiripan di bodinya, di bagian jok, nah lihat, ini WR155 ini ada kemiripan ya, terutama di, jangan dibilang cat, catnya memang biru ya, mirip tapi disini juga ada kemiripan dari jok dan bagian tangki, meskipun kenal portnya beda, ini di bagian kiri WR155 ini, dijual mulai 36,9 jutaan, dan menggunakan mesin SOHC 4 clap VPA 155cc, dengan daya maksimum 12,3 kW serta torsi 14,3 Nm nah ini motor memiliki berat isi 134 kg, dengan tangki 8,1 liter suspensi depan teleskopik, 41 mm, dengan ban 275 ring 21, dan ada rim cakram juga, 240 mm sedangkan suspensi belakang monoshock, dengan ban 410 ring 18, dengan rim cakram 220 mm keduanya, web disk ya, atau petal sangat khas, WR ini, YZ style sheet ya jadi, mirip dengan WR250 tadi namun, fitur dari WR155 ini bisa dibilang mantap ya, sudah ada lampu asad sudah menggunakan radiator motor, pelletnya juga, ini, langsung, di idea jepang ya jadi, didatakan langsung dari jepang ini, tentu kualitasnya terjamin ya baiklah sobat, begitulah video perbandingan telah WR250 dengan WR155 bagaimana menurut sobat, apa ada kemiripan terima kasih atas waktunya, salam satu asfal selamat menikmati Terima kasih.